Penuh yang relatif baru terus berupaya untuk melakukan inovasi dan pengembangan Hal tersebut tidak terlepas dari semangat dan dedikasi yang tinggi dalam kebaikan menurutkan isi biaya sahaja Yaitu menjadi perguruan tinggi rujukan dalam pengembangan kehidupan dan keislaman yang berwawal satu lintas batas negara bagi kemajuan peradaban di Asia negara Berikut kami sampaikan beberapa pengembangan ademi dan perubahan kemasiswaan penelitian dan penyakitian masyarakat serta publikasi dunia ketenaga kerjaan dan kerjasama Pertama ini kami sampaikan bahwa disudawah pada hari ini berjumlah 314 orang Dari 314 orang itu diantaranya ada 110 orang adalah berpredikat kumlo Kalau dalam bahasa lain berpredikat kumlo Sebenarnya ada 329 orang yang di visio sakit Dan ada 3 orang lainnya yang tidak bisa ikut disudawah pada hari ini Kemudian diantara yang hadir pada saat ini juga ada satu orang non-tuslin Bernama Julia Swati S.V.D. dari Brody Paul Pohon berdiri Selalu kita terima kenapa berpredikat kumlo ini adalah untuk semuanya Untuk semua warga negara Indonesia Sesuai dengan visi-visinya dan bahkan tadi maksudnya berpredikat Lulusan Magister Pendidikan IBS Fosiologi Universitas Satukura Pendidikanan Hadisah Putri SPDI-MPD Lulusan Magister Pendidikan Anak Usia Lini Universitas Ranggung Pengkuran Banjarmasir Pilger Ayam Sari S.I.K.Eksos Lulusan Magister Komplikasi dan Pendidikanan Islam Universitas Islam Negeri Wajusolo, Semarang Bira Sufya AMB Siska Esos Putri Ati AMD Mega Punama Sali Esos Susan Mailali AMD Yesi Esos Alita AMD Nuria Esos Maria AMD Polkaku Esos Siska Esos